Hai, selamat datang di Han Cooking Hai teman-teman, Ramadan udah deket nih Yuk siapin resep minuman segar buat takjil nanti Kali ini Han Cooking mau buat buko melon yang rasanya enak, manis, dan segar, pastinya Yuk langsung aja ikutin cara membuatnya dan jangan lupa cek kolom deskripsi untuk mengetahui resep lebih lengkap Happy baking teman-teman Pertama, buat lapisan jelly pop ice-nya Siapkan panci, masukkan 100 gram gula pasir, 3 bungkus pop ice rasa melon, 1 bungkus agar-agar swallow plain Satu bungkus nutrijil rasa melon Kemudian masukkan 1 liter air biasa Aduk rata, lalu masak hingga mendidih Dan matikan api kompor Kemudian siap dimasukkan ke dalam cetakan Masukkan ke dalam cup, setengah scoop ice cream sudah cukup Lakukan hal yang sama hingga selesai Lalu sisikan dulu Dan sisanya ini saya mau tuang ke dalam wadah ya Untuk dipotong dadu sebentar Lanjut, lapisan kedua Masukkan 150 gram gula pasir Satu bungkus nutrijil melon Satu bungkus agar-agar plain warna hijau Aduk rata Kemudian masukkan 1000 ml air Lalu aduk rata lagi Dan masak di atas api sedang hingga mendidih Kalau sudah mendidih Matikan api kompor Lalu timpah lapisan kedua ke dalam cup yang tadi Masukkan setengah scoop ice cream juga Lakukan hingga selesai Dan sisanya saya simpan di wadah lain Untuk dipotong dadu Kemudian buat kuah bukonya Siapkan wadah yang bersih Masukkan 4 bungkus pop ice melon Tambahkan 100 ml air panas Aduk rata Sampai bubuknya larut Lalu masukkan jeli yang sudah dipotong-potong dadu Masukkan juga jeli lapisan keduanya Yang sudah dipotong dadu yang sudah dipotong dadu sebelumnya 500 gram nata de coco tanpa air Masukkan juga sagu mutiara yang sudah dimasak terlebih dulu Kalau teman-teman pada nanya, kok sagu mutiaranya warnanya gitu? Karena konsepnya saya mau warna mutiaranya hijau Jadi saya tambahkan pewarna hijau Dan saya masak dengan pewarnanya Lanjut, masukkan 500 ml susu cair Tambahkan 380 ml susu evaporasi 230 ml susu kental manis Lalu aduk rata Lalu masukkan ke dalam cup Lakukan hingga selesai ya Wah, rasanya beneran enak Manisnya pas Lebih enak lagi dinikmati pada saat dingin ya Dan satu resep ini hasilnya 35 cup kapasitas volume cetakan yang saya pakai Yaitu 150 ml Lumayan banyak ya Cocok banget nih Buat nanti jualan di bulan ramadhan Yang penasaran? Yuk langsung aja Ikutin cara membuatnya Sampai disini ya video saya See you next time Thanks for watching and good luck Bye